Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budenumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Ibu dari korban kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Rosti Simanjunta hadir dalam sidang pembacaan putusan untuk terdakwa Richard Eliezer pada Rabu 15 Februari 2023. Rosti menyebut apapun yang diputuskan hari ini oleh majelis hakim akan diterima dan telah memaafkan terdakwa Richard. Rosti mengatakan, seduruh keluarga Joshua mengerahkan keputusan kepada majelis hakim dan ia berharap keputusan yang terbaik akan disampaikan oleh hakim. Diketahui, sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang digelar pada Rabu 15 Februari 2023 telah memasuki babak akhir. Dalam kasus ini, Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Mantan Kadif Propam Ferdi Sambo dituntut hukuman pidana mati, Putri Chandrawati difonis 22 tahun penjara, Kuat Maruf 15 tahun, dan Ricky Rizal 13 tahun penjara. Ada pun Richard Eliezer dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Terima kasih telah menonton!